Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. 5 rumah lebih dalam satu lingkungan itu masuk ke zona merah lingkungannya. Nah ini yang diwajibkan, zona merah di lingkungan wajib depannya masuk ke isolasi terpadu. Terus yang orange, yang 3-5 rumah dalam satu lingkungan, yang bertahan dalam satu bulan, dia orange dalam satu bulan di lingkungan tersebut. Ini wajib kita pinta juga diwajibkan nanti dipusatkan di isolasi terpadu ini, yang di Eksotel Sochi. Dan bagi masyarakat yang mau datang sendiri, kalau misalnya merasa ingin lebih nyaman, lebih enak, lebih terperhatikan untuk di isolasi terpadu di Eksotel Sochi, silahkan saja datang, tetap kami terima. Namun yang tadi kami wajibkan adalah seperti itu. Kemarin kan SDM kita belum siap, katanya Pak, kalau saat ini gimana perkembangan? Ini hari ini tadi kita dapat juga dihadiri dari Rumah Sakit Royal Prima, mulai besok sudah mulai bermalam. Mulai besok, hari Sabtu sudah mulai bermalam. Para sumber daya manusianya, para perawatnya, tenaga medisnya sudah semua. Perantan-perantan medisnya sudah masuk semua. Ini mulai besok sudah mulai melakukan, dia lihat di atokasinya dulu di sana, persiapannya. Persiapan di sana, ini sudah, sudah semua. Sudah saya, kemarin disampaikan, ini yang berat hari ini kan di Rumah Sakit Tingadi, ini bednya sudah kita tambah, 200 bed itu. Dan yang ICU itu ada 22 bed penambahan, itu dibantu oleh Kementerian PUPR untuk pembangunannya dan Kementerian Kesehatan untuk peralatan medisnya. Itu dibantu. Dan ada supaya ada malik, dua yang kemarin yang ada di Mera itu yang menjadi penambahan. Dan untuk yang di Ex Hotel Sochi, ini yang kami sampaikan, ini yang ringan ataupun OTG. Yang masuk dalam yang tadi saya sampaikan, yang kita wajibkan. Apapun alasannya ini wajibannya, walaupun dia bilang OTG, tidak ada cerita masuk ke situ. Kenapa? Karena OTG ini. OTG ini yang sebenarnya berpotensi menyebarkan COVID lebih tinggi dibandingkan yang berkejala. Karena biasanya berkejala, itu biasanya sudah memahami kondisi tubuhnya, biasanya di rumah istirahat. Namun yang OTG, biasanya awal-awal saja dia sehari-dua hari, dia mau disirahat di rumah. Cuman karena bosan, wah aku gak ada kendala, aku ini gak ada kenapa-kenapa, nyari makan di luar. Apalagi sekarang sudah diperbolehkan 20 menit, takutnya kita gak tahu yang sebelah kita ini duduk OTG atau enggak. Nah makanya yang OTG ini, yang sebenarnya yang lebih potensial untuk menyebarkan, makanya juga wajib kita masukkan nanti. Terima kasih.